Di Padang, Sumatera Barat, video polisi lalu lintas meminta uang damai yang beredar di media sosial masih ramai jadi pembicaraan. Terkait dengan kasus ini, kepolisian Resor Kota Padang telah memeriksa dua oknum petugas yang ada dalam rekaman. Gimana Pak? Bisa dibantu Pak? Hah? Bisa dibantu? Bisa, Pak. Bisa dibantu nanya. Diunggah sejak sebuah akhir pekan kemarin, rekaman negosiasi antara dua oknum polisi lalu lintas dengan pelanggar lalu lintas seputar uang damai masih ramai jadi pembicaraan di Padang. Dalam rekaman, petugas menjelaskan kesalahan pengendara yang tidak hidupkan lampu sepeda motornya, kemudian ajukan penuaran denda. Kejadian berlangsung di sekitar simpang ulak karang depan kantor DPRD Sumatera Barat, Jumat 4 September 2015. Perekam dan pengunggah video adalah warga pelanggar sendiri. Beralasan tidak punya uang, pelanggar tidak jadi membayar uang damai. Pihak Polres Padang telah mengonfirmasi dan memproses kasus ini. Dua oknum polisi lalu lintas yang ada dalam rekaman juga sudah diperiksa oleh divisi propam sejak hari minggu. Ini sedang kita adalami, kemarin sudah kita periksa dua orang oknum ini. Sepanjang ini mereka mengakui, namun demikian kita masih dalami untuk pembuktiannya. Identitasnya, inisialnya JV, RJV, sama TM. Satu berbangkat Aibda, satu berbangkat KRIP. Bila terbukti, kedua oknum polisi akan disangsi, baik seputar kode etik maupun kedisiplinan. Ryo Maiputra melaporkan untuk NET.